Allah ahad satu atau esa dalam zatnya, dalam sifatnya, dan dalam perbuatannya. Kita bicara dulu dalam zatnya. Jam tangan ini satu, dia baru bisa jadi jam tangan kalau ada talinya. Iya. Dia tidak jadi jam tangan kalau tidak ada jarumnya. Dia tidak jadi jam tangan kalau tidak ada putarannya. Ini satu atau tidak? Dia satu tapi terdiri dari unsur-unsur. Iya kan? Tuhan satu esa tidak terdiri dari unsur-unsur. Esa dalam zatnya. Itu keesaan Tuhan dalam zatnya. Ini tidak bisa jadi jam tangan kalau tidak ada talinya. Iya kan? Tidak bisa jadi jam tangan kalau tidak ada jarumnya. Ini berarti, walaupun dia satu, tetapi dia membutuhkan hal-hal lainnya. Cepat itu? Tuhan itu esa dalam zatnya tidak terdiri dari unsur-unsur. Satu unsur, dua unsur. Karena begitu dia terdiri dari lebih dari satu unsur, berarti dia membutuhkan unsur itu. Jadi Tuhan Maha Esa dalam zatnya tidak terdiri dari unsur-unsur. Kita tidak bisa menggambarkan dalam benak kita Tuhan itu butuh. Bisa tidak tergambar Allah Tuhan butuh? Begitu dia butuh, dia bukan Tuhan. Karena itu, dia esa dalam zatnya. Kulhwallahu ahad itu yang pertama. Yang kedua, esa dalam sifatnya. Kita ambil contoh. Tuhan Maha Mengetahui atau tidak? Dia mempunyai sifat tahu. Manusia tahu juga. Sama tidak sifat tahu Tuhan dengan sifatnya? Eh, esa di dalam zatnya. Iya kan? Jadi, walaupun ada nama Tuhan yang sama dengan nama makhluk, Anda harus membedakannya dalam substansi dan kadar. Oke. Kita akan kembali nanti bicara lagi soal ini. Kemudian, esa dalam perbuatannya. Tidak ada yang terlibat dalam sesuatu hal yang menentukan kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua perbuatan ini, semua yang terjadi di alam raya ini adalah atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dia tidak mau, tidak jadi. Masya'a kana wa ma'alam yasha'a lam yakun. Nah, kita akan berhenti dulu supaya kita tidak terlalu panjang. Eh, kita diskusi dulu menyangkut apa yang saya kemukakan ini. Baik, silahkan yang mau bertanya siapa? Ibu, silahkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya mau tanyakan, begini Pak Ustadz. Apakah ada peristiwa tertentu yang terjadi ketika zaman Nabi sehingga Allah memandang perlu untuk menurunkan surat Al-Ikhlas ini kepada Rasulullah? Terima kasih. Ya, jelas ada. Pada prinsipnya, tidak ada ayat yang turun, yang terlepas dari konteks budaya atau konteks peristiwa yang terjadi di dalam masyarakat. Ayat-ayat Al-Quran itu turun berinteraksi dengan masyarakat. Dia meluruskan apa yang keliru, dia mengukuhkan apa yang benar, itu ayat-ayat Al-Quran. Nah, masyarakat manusia, bukan hanya di Mekah atau di Jazirah Arabian, pada waktu itu percaya ada Tuhan-Tuhan yang banyak. Atau paling tidak percaya ada Tuhan-Tuhan, ada Tuhan gelap, ada Tuhan terang. Persia menyembah api. Nah, kepercayaan umat manusia yang keliru itu diluruskan oleh Allah. Hei, kalian keliru. Tuhan itu Maha Esa, kalian keliru, menjadikan makhluk-makhluknya sebagai perantara. Nah, inilah yang ingin diluruskan. Sebenarnya, apa yang ingin diluruskan ini, itulah misi pertama dari seluruh nabi-nabi. Sejak Adam, dia percaya Tuhan, Maha Esa, mulai keliru masyarakatnya. Dia dah tangan mengajar. Turun lagi, nabi-nabi, keliru, diluruskan. Begitu seterusnya, sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi, itu kondisi masyarakat ketika itu. Itu sebabnya. Saya kira begitu, ibu ya. Oh ya, silahkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan pertama saya berkenaan dengan Esa, keesaan Tuhan yang berkaitan dengan perbuatan. Sebagaimana Antum jelaskan tadi bahwa tidak ada kejadian di dunia ini yang terjadi tanpa seizin Allah. Sekarang saya kaitkan dengan wasilah atau perantara ya. Mungkin sekarang ini lebih lagi maraknya masalah pengobatan. Kita tahu bahwa dokter atau tabib dan segala macam itu hanya sebagai wasilah, kita istilahkan. Tidak, bukan mereka yang menyembuhkan, tapi Allah. Nah, apakah pewasilahan ini juga bisa dikatakan bahwa itu sebagai perantara antara permohonan kita kepada Allah atau ada istilah lain gitu. Apakah ini sama dengan perantara yang dikaitkan pada zaman Rasul, jadi mereka meminta kepada Allah lewat, lewat berhala atau lewat patung dan lain sebagainya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua berkenaan dengan Ahad yang Antum jelaskan bahwa ini memang pensipatan hanya khusus kepada Allah. Bagaimana kalau kita korelasikan dengan hari Yomul Ahad gitu. Apakah ini juga, karena setelah hari Ahad kan ada hari Senin, Selasa dan seterusnya. Terima kasih. Baik, yang pertama dulu. Segala sesuatu yang terjadi merupakan perbuatan Allah dalam arti atas izinnya. Ya kan? Itu keesaan perbuatannya. Perbuatan Allah ini jangan anggap sewenang-wenang. Jangan juga menganggap tidak ada sistem yang ditetapkan. Nah, orang yang sakit, Allah perintahkan berobat. Sistem yang ditetapkannya dalam konteks upaya penyembuhan adalah pergi ke dokter untuk berobat. Bukan pergi ke paranormal untuk berobat. Ya kan? Itu bukan sistemnya ada. Pergi ke dokter untuk berobat. Nah, pada waktu saya pergi ke dokter untuk berobat. Sebenarnya, saya mengikuti sistem yang ditetapkan Allah. Tetapi sekaligus, saya harus yakin bahwa dia hanya perantara. Ya kan? Yang menyembuhkan adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Dia perantara dengan jalan. Boleh jadi, Allah mengilhami dia sehingga menulis resep yang benar. Ya kan? Obat yang diberikannya bisa mempengaruhi penyakit saya sehingga sembuh. Itu sebabnya, Wa idhamaritu fahuwa yashfi. Jadi, sistem ini. Anda sudah keliru kalau pergi ke suatu tempat, Ke seseorang yang tidak atau yang di luar sistem yang ditetapkan Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Anda keliru, Kalau pergi meminta pertolongan kepada sesuatu yang tidak ditetapkan Allah dalam sistemnya, Bahwa itu bisa membantu. Ada satu orang sakit, ada satu orang mau minta pertolongan, Katakanlah, dia mau bertobat. Dia pergi siat, tolong ampuni saya. Tidak ada itu. Tidak ada sistemnya. Saya kira itu menyangkut wasilah. Eh, bahasa, Seperti apa yang saya katakan tadi, Eh, bisa katanya sama, Tetapi maksudnya beda. Kita di Indonesia, Kalau berkata ibu pejabat itu apa artinya? Beda. Walaupun katanya sama, Di Malaysia ibu pejabat itu kantor. Kantor pusat. Jadi, Jangan lantas Anda bawa hari Ahad, Terus bawa ke Al-Quran Ahad. Rahat Tuhan. Saya sudah katakan tadi bahwa, Walaupun kata yang digunakan sama, Kalau sudah dinisbahkan kepada Tuhan, Pasti beda. Tuhan memberi rezeki kita. Ya. Orang Tuhan beri rezeki atau tidak? Beri rezeki juga. Tetapi, Pemberian rezeki Tuhan itu, Pasti berbeda dalam maknanya, Dengan pemberian rezeki ini. Jadi, saya kira itu ya. Oke. Terima kasih telah menonton.